Pemirsa karena diguyur hujan, sejak sore hingga malam, lima desa di kecamatan Kayan Pati diterjang banjir bandang. Selain merendam permukiman warga, banjir juga memutus calur penghubung Pati Groboka. Banjir bandang menerjang lima desa di kecamatan Kayan Pati, yakni di desa Trimulyo, desa Slungkep, Sumberari, Kayan, dan Strikaton. Air mengalir hingga ke jalan dan permukiman warga. Ketinggian air mencapai 40 cm. Diduga banjir kiriman dari pegunungan Kendeng akibat hutan yang gundul. Banjir kali ini merupakan banjir tertinggi yang melanda Kayan selama ini. Akibatnya, aktivitas warga pun terganggu, jalur lalu lintas penghubung Pati Groboka juga terputus. 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Tadi semagrib, banjir mulai datang sampai sekarang. Ini kurang lebih ketinggian, 1 meter. Kalau airnya berasal dari air hujan atau bagaimana, Mas? Atau kiriman, Mas? Ya, hujan kiriman dari gunung Kendeng. Kalau di wilayah sini memang sering, Mas, ya? Sering, kalau musim penghujian. Tapi yang besar ya, yang biasanya ya sebentar cuma dari berapa cm. tadi. Sering, kalau di wilayah sini.